Setelah gua pertimbangkan, yang terbaik itu naik motor. Dari segi efisiensi waktu, budget, ringkes. Kampung lu bukannya jauh banget ya, Bo. Lu gak kesian apa sama anak istri lu. Naik motor jauh gitu. Lagian kan tiap pesawat udah murah sekarang. Ini nih, bedanya pemikiran gua yang udah kawin sama lu pada yang masih bujang. Gua kalo beli tiket pesawat, itu minimal 3. Gua, bini gua, anak gua. Itu berangkatnya doang. Belum baliknya lagi gua beli 3 lagi. Nah, dari bandara sampe ke kampung gua. Itu gua harus naik mobil sewa lagi. Kalo Hariha, lu siraturahmi ke tempat sodara. Itu sewa mobil lagi. Kan baliknya lagi nanti ke bandara, sewa mobil lagi. Nih, gua hitung-hitung itu. Kalo dibandingin gua naik motor, mudiknya. Itu bisa 2 kali lebaran gua naik motor. Safety? Ya, safety sih masalah relatif ya. Sekarang lu kalo naik pesawat. Kalo mau sial, sial aja. Itu tergantung pilot lagi ya. Gua? Gua motor sendiri. Jangan sampe gara-gara lu mau hemat, terus lu kecelakaan, dan harga yang lu bayar jauh lebih mahal, Bob. Jangan sampe kayak dia nih. Ngajarin adenya melanggar, terus kecelakaan. Kalo udah kejadian, lu mau bilang apa? Mau ngomongin ade gue? Ya, tapi bener sih. Masalah safety biasanya kita sadar udah terlambat. Ya gua sih pengennya mudik naik mobil. Cuman gua cuma punya motor. Gimana dong? Ya udah, persiapan mudik lu gimana? Aman. Jadi, gua di depan, bini gua di belakang, anak gua di tengah, udah bisa. Masih kecil lah, bisa diselipin. Bukan gitu, Bob. Motor itu maksimal 2 orang. Kalo lu bertiga ya sama sekali gak aman namanya. Gini, gini. Kelengkapan safety riding lu gimana? Udah lengkap belum? Safety riding? Itu maksudnya lu belum ada persiapan. Oke, gua kasih lu tips mudik aman naik motor. Yang paling pertama harus dilakukan bila mau mudik dengan motor adalah Persiapkan kondisi fisik. Tidur yang cukup. Jaga emosi. Berdoa sebelum berpergian. Dan positive thinking. Yakinlah kalo akan sampai dengan selamat. Yang kedua, ingat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bawalah bekal dan kotak P3K atau obat-obatan untuk emergency. Sering-sering istirahat untuk menjaga fokus. Selanjutnya adalah perlengkapan safety riding. Jaket yang udah terlihat pengendara lain. Rompi, sarung tangan, sepatu, celana panjang, helm SNI. Dan semuanya jangan lu pake sendirian. Harus lu pakein ke anak istri lu juga. Lalu, penting untuk diingat. Lu mau mudik, bukan mau sirpus. Jadi jangan bawa barang berlebihan. Kalo barang yang mau lu bawa mudik terlalu banyak, kirim aja lewat paket. Jangan paksa bawa dengan motor. Selama perjalanan, ini yang harus selalu lu inget. Jangan tergoda untuk cepat sampe. Safety first! Jangan ngebut-ngebut! Nah, kalo mau boncengan, yang dibonceng harus melingkarkan tangan ke pinggang pengemudi. Dan pengemudi harus sering-sering liat belakang. Jangan sampe yang dibonceng ketinggalan. Nah, kan bisa sampe tepat waktu. Oh iya, tadi ketinggalan. Sebelum memulai perjalanan, cek dulu kondisi motor. Mulai dari surat-surat, lampu, spion, plat nomor, rantai, ban, rem. Pastikan semuanya lengkap dan dalam kondisi baik. Jangan lupa servis sebelum berangkat untuk mengurangi risiko di jalan. Nah, ini dia nih. Bengkel hari gini tuh penuh semua, men. Gue udah ngantri dua hari di bengkel deket rumah gue. Kagak kebagian. Mencegah lebih baik daripada mau ngobati, Bob. Tuh. Kalo di tengah jalan motor lo kenapa-kenapa gimana? Lo pasti nyesel gak servis dulu sebelum jalan. Oh iya, di kantor gue kan ada bengkel keliling ya. Ah, ngapain gue dua hari ngantri di bengkel deket rumah gue. Yaudah, gue mau kantor dulu. Siapa tau masih sempet. Gue juga mau lanjut antar catering lah. Yaudah, gue juga cabut deh. Tuh, ada tek tek bunyi itu apa ya? Hihihi. Wee, gimana lo? Gue mudik duluan ya. Dih, lo jauh amat kalo startnya. Gue ngambil jatah cuti banyak. Eh, anak istri lo mana gak ikut mudik? Itu dia. Setelah gue pikir-pikir ya, naik motor bertiga itu emang gak aman. Oh iya. Jadi anak istri gue, gue suruh naik kereta api. Pas lagi masih dapet tiket. Lagian gue juga gak banyak bawaannya. Kan bareng-bareng dibawa sama anak istri gue. Gue tetep naik motor. Biar disana kemana-mana masih ada kendaraan oleh Silaturahmi. Oh iya. Safety first. Eh, motor lo udah servis belum? Udah dong. Di bengkel keliling waktu di kantor gue, gue tinggal kerja, motor diservis. Gue balik kantor, motor udah selesai diservis. Wihihi. Oke, kita bikin Jakarta kosong. Hahaha, iya udah. Eh, mau pelan batin? Oh iya, iya. Mau pelan batin? Mau pelan batin, pelan batin. Hati-hati Bob. Ya. Jangan ngebut-ngebut lo. Nah, coba-coba Cak lagi, Cak. Ini kayaknya... Kayaknya roda. Nanti lo bisa panggil gitu kan. Itu orang kantor aja sih kalau menurut gue nih. Karena gue gak ngerti gak gitu-ngerti gue. Duh, Reza, Martin. Kalian ada yang liat Bobi gak sih? Baru aja jalan, Pak. Lu bukan yang naik kereta. Iya. Gue udah sampe ke stasiun. Eh, ternyata tiketnya kebawah sama si Bobi. Iya. Pas gue telepon, tuh handphone kebawah nih di sini. Aduh, pusing gue. Eh, yuk kita susurin Bobi yuk. Buruan yuk, yuk. Eh, yuk, boy. Banyak kok ini. Siti-siti.